Assalamualaikum, hai bun, kembali lagi bersama bunda Akalila Nah kali ini saya akan bikin gole ikan sale patin khas riau Oke simak videonya sampai selesai dan jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe Terima kasih Nah ini dia bahan-bahan yang kita perlukan Selengkapnya nanti bisa di screenshot aja ya mom Kemudian untuk cara pembuatannya Pertama-tama kita haluskan dulu cabai, bawang, jahe, dan kunyit Disini saya menggunakan blender Kemudian tambahkan sedikit garam Lalu ini kita haluskan sampai lumat seperti ini Kemudian kita masukkan cabai yang sudah kita giling tadi ke dalam wajan Tambahkan santan sedang Jadi disini golenya tidak ditumis ya mom, bumbunya langsung aja seperti ini Kemudian kita tambahkan 1 helai daun kunyit dan 1 batang serai Kemudian kita aduk rata Masak sampai mendidih Nah setelah kuah gulanya sudah mulai mendidih seperti ini Tambahkan kacang panjang Dan tambahkan juga terong bulatnya Kemudian kita masak lagi Sampai terong dan kacang panjangnya empuk Nah setelah kacang panjangnya empuk seperti ini Tambahkan garam Penyedap rasa Dan tambahkan sedikit gula pasir Lalu kita aduk kembali Dan kita masak sekitar 1-2 menit Setelah itu baru kita masukkan ikan salainya Jadi ikan salai itu ikan asap ya mom Ikan yang diasapkan sampai benar-benar kering Orang riau itu menyebut ikan asap itu ikan salai Karena prosesnya disalai di atas api yang kecil Nah disini saya menggunakan ikan salai patin seperti ini Kemudian tambahkan juga 1 buah asam kandis Dan ini kita masak sampai ikan salainya itu lembut Dan benar-benar matang Setelah ikan salainya lembut Kemudian kita koreksi rasa Dan setelah itu bisa kita matikan kompor Oke mom itu tadi cara membuat gula ikan salai patin Ala bunda Kalila Terima kasih sudah menonton See you in next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton